anjurkan oleh Rasulullah bahwa kita diajurkan untuk menuntut ilmu dari lahir sampai nanti keliang rahab salam dan salam semoga senantiasa tercurah kebangunan oleh uswah hasalah kita Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wassalam kepada para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang selalu istiqomah pada ajarannya amin allahumma amin ibu-ibu yang kami hormati bahwa disini kita belajar bersama-sama yaitu adab dan etika bersilaturahmi sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wassalam barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim ini hadis mutafakun alim kemudian Rasul juga bersabda barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah memuliakan tamunya jadi disini nanti ada adab yang bertamu dan bagaimana adab menerima tamu keterkaitan kesaling apa saling begitu bagaimana kita itu ada bertamu dan bagaimana kita menerima tamu gitu kan karena ada tamu yang sangat diharapkan dan ada tamu yang juga tidak diharapkan siapa mereka tamu yang tidak diharapkan tamu nagih utang misalkan gitu tamu nagih utang gitu kan kita lagi buka pintu gitu dia datang gitu kan gak jadi berarti tamu itu tidak diharapkan atau tamu yang mau niat tidak baik gitu maka disini bagaimana adab kita bertamu yang pertama adalah niat yang baik dan ikhlas ketika berseraturahim niat yang baik dan ikhlas dimana setiap pekerjaan itu dilakukan dengan niat yang baik dan ikhlas maka Allah akan merimpahkan padanya pahala terhadap apa yang ia kerjakan maka dalam hadis arba'in nawawi di hadis pertama itu yang dibahas adalah tentang niat innamal amal bin niat sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya kalau kita betul-betul niat berseraturahim karena Allah tadi janji Allah akan dipanjangkan umurnya dan dilapangkan riskinya gitu kan ini keterangannya memang banyak banget tentang dilapangkan riskinya dan dipanjangkan umurnya gitu kan mungkin kami bahas dulu tentang dilapangkan riskinya gitu kan sementara itu kadang orang memaknai rezeki itu hanya bentuknya materi berlapang sementara rezeki itu maknanya sangat luas bisa materi bisa imateri gitu kan misalkan kenapa sih orang bertamu itu kok dilapangkan riskinya kalau kita mungkin memahaminya dengan materi betul juga kita bertamu dapat minuman dapat suhuhan kadang dapat uleh-ule hatinya senang gitu kan nah itu secara secara mungkin memandang orang pandang secara materi bagaimana dengan imateri gitu kan bahwa rezeki yang bentuknya non materi justru itu menurut saya juga sangat luar biasa dengan kita berseraturahim mungkin ada apa gesekan sedikit diantara kita orang yang kita datang itu menjadi menjadi senang sehingga gesekan-gesekan itu sedikit lambat laun akan hilang itu rezeki dengan berseraturahim dijanjikan akan dilapangkan rezekinya rezeki itu banyak hal anak-anak yang menyenangkan pasangan yang menyenangkan tetangga yang menyenangkan itu pun juga rezeki gitu kan kemudian bagaimana dipanjangkan umurnya ini ada dua pendapat dipanjangkan umurnya memang betul-betul apa itu umurnya bertambah tapi ini tidak sebanyak yang berpendapat bahwa umur panjang disini adalah umur dimana kita yang sudah dijatah oleh Allah karena umur jodoh rezeki takdir umur kita yang manfaat umur kita yang berkah itu terasa umur kita itu panjang gitu kan nah disinilah dengan kita berseraturahim ternyata janji Allah itu luar biasa gitu yang disabdakan oleh Rasulullah lewat sabdanya lewat hadisnya ternyata begitu luar luar biasa gitu kemudian yang kedua mengucapkan salam ketika berselaturahim mengucapkan salam kepada orang yang kita jumpai merupakan adab yang baik dan sangat dianjurkan sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat an-nur al-quran surat an-nur ayat 27 yang bunyinya begini A'udhu بالله من الشيطان الولim بسم الله الرحمن الرحيم hai orang-orang yang beriman janganlah kamu masukin rumah yang bukan rumah sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat juga meminta izin sebelum masuk kenapa ketika bertemu dapat dilakukan baik secara langsung maupun melalui perantara seperti hp gitu atau sebagainya hal ini bertujuan agar tuan rumah ini tidak merasa kaget dengan kedatangan kita dan dapat mempersiapkan diri mempersiapkan diri menyambut menyambut kamu mempersiapkan diri gitu kan walaupun dalam Al-Quran itu begitu luar biasa ada tamu yang apa itu kalau dulu gak ada hp tetap meminta izin dengan salamnya kalau kita sekarang bisa meminta izin lebih dulu besok hari ahad saya mau selaturhim ke rumahnya bubudi bisa bubudi bisa jam berapa begitu kan sekarang lebih enak tapi ini di Quran juga disebutkan mungkin ibu-ibu yang bawa Quran atau bisa dilihat di hp lihat dalam surat al-garyat ayat 24 sampai 30 ini begitu luar biasa bagaimana para malaikat bertamu kepada Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ibrahim itu tidak mengenal sama-sama sekali begitu juga ini langsung bagaimana kita sebagai seseorang yang kedatangan tamu bagaimana kita bersikap bagaimana adab kita ini sekaligus bagaimana bertamu dan menerima tamu disebutkan dalam surat al-garyat ayat 24 sampai 30 begitu luar biasa semoga janini di selamat menikmati 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 Kadang kita itu kalau meminta kepada Allah Ada rasa keputus asaan Karena mungkin Banyaknya problem yang kita hadapi Banyaknya harapan yang tidak terpenuhi Kadang kita sebagai manusia itu Merasa putus asa Cara jauh ini mutong gitu ya bu ya Mutong gitu kan Tapi ketika kita melihat ayat ini Kita harus selalu optimis Selalu harus nuntun kepada Kepada Allah Dengan cara apa kita optimis kepada Allah Dengan cara apa kita selalu nuntun kepada Allah Dengan banyak melakukan Amal-amal yang baik Dengan ibadah-ibadah yang Ibadah-ibadah yang baik Karena kebaikan Ibrahim Lewat wasilahnya Beliau memulakan tamu Sehingga Allah begitu mencintai Ibrahim Di usia yang sangat tua Dan istrinya yang Difonis monopus dan sudah Difonis mandul, memang sudah monopus Bukan hanya difonis, memang sudah monopus dan sudah Difonis mandul Karena Kehendak Allah Tetap diberi keturunan Di usia yang sudah Apa yang bisa kita ambil ibruh dari Ayat ini ibu-ibu semua Bahwa dalam kehidupan ini Dengan kita Berbuat baik Di antaranya kita memuliakan tamu Dengan sebaik mungkin Dengan semaksimal mungkin Mudah-mudahan Allah itu Memberikan solusi atas Permasalahan-permasalahan yang kita hadapi Ibu-ibu Tidak ada hidup ini Mulus seperti jalan tol Jalan tol pun kadang macet kan Jalan tol pun kadang itu Ada sandungan-sandungan di sana juga Bahkan Yang terjadi kecelakaan yang menyebabkan maut juga ada Bahwa semua manusia itu pasti akan diuji oleh Allah Dalam surat Al-Baqarah Ayat 155 Allah juga mengatakan bahwa Sungguh Kamu tetap akan aku uji Dengan Kekhawatiran Kekurangan buah-buahan Mungkin ibu juga dibuka Di dalam surat Al-Baqarah Untuk menenterangkan kita semua Bahwa kadang kita itu tidak Bisa nerima ujian ini Dengan Apa itu otomatis lapang dada Itu bukan Bukan suatu hal yang mudah Maka disinilah kita berpegang teguh kepada Al-Quran Tadi dibacakan oleh Bu Indah Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah Dan janganlah kamu bercerai-berai Kan begitu tadi Berpegang teguh kepada tali agama Allah Ayok kita selalu belajar Quran Ayok kita selalu membaca Quran dan maknanya Ayo kita resapi ke dalam hati kita Ayo kita amalkan Al-Quran itu Dalam kehidupan kita Sehari-hari Karena memang inilah Kehidupan Hidup itu kata orang Jawa Wang Sinawang Rumput tetangga Rumput orang lain itu lebih hijau Rumput kita gresang Katanya begitu Sesungguhnya Kalau kita Apa itu Teliti satu persatu Semua orang itu pasti punya Problem Bagaimana nabi-nabi Yang disayang oleh Allah itu Perbinah lebih berat Daripada Kita Nah disinilah Saya bacakan dulu ya Busurat Al-Baqarah Yang 155 Bismillahirrahmanirrahim Wala nabarwanakum Bismillahirrahmanirrahim Wa inna Inaihi rodi'un Sesungguhnya Dan sungguh Bukan sesungguhnya 1, 5, 5 Dan sungguh akan kami Berikan cobaan Ujian kepadamu Dengan sedikit ketakutan Kelaparan Kekurangan harta jiwa Dan buah-buahan Dan berikanlah kepada Dan berikanlah Berita gembira Kepada orang-orang yang sabar Yaitu Orang-orang yang apabila Ditimpa musibah Mereka mengucapkan Inna lillahi Wa inna Ilaihi rodi'un Nah disinilah Ibu-ibu Saya masih ingat dulu Pas kecil suruh nyanyi Jika berjumpa Assalamualaikum Dapat anugrah Alhamdulillah Dapat musibah Inna lillahi Ya Allah Ternyata alisan kita itu Setiap hari harus berpikir Ibu-ibu Karena kita dalam hidup ini Mendatangkan para syaitan Apa para malaikat Itu tergantung kita Ibu Orang-orang yang selalu bersama Quran aja Ujian aja selalu datang Itu sebagai bentuk Kasih sayang Allah Kepada kita Maka kita tidak Boleh Tidak Jangan sampai tidak Tidak berpikir kepada Allah Dari bangun tidur Sampai mau tidur Ayo kita berpikir Maka ketika Ada doa Mau tidur Bukan untuk anak-anak kita Yang teka Ibu Ayo kita Mohon tidur Doa anak Untuk kita Bu yang paling sepuh ini Bukan untuk anak-anak kita Yang patah atau teka Setelah SD Tidak doakan Alhamdulillah Alhamdulillah Ingatlah kamu kepada Allah Dengan ingat yang sebanyak-banyaknya Dan bertasbihlah kepadanya Di waktu pagi dan di waktu petang Nah ini, ini Kenapa kita harus banyak berdikir Kenapa kita harus banyak bertasbih Kata Allah Ya Allah Memberikan rahmat kepada orang yang berdikir Ada rahmat Dan para malaikat Allah Mendoakan orang-orang yang berdikir itu Agar dikeluarkan dari kekelapan Menuju kepada cahaya Hidup ini dari bangun tidur Sampai mau tidur Itu kan banyak kerikil-kerikil Banyak hal-hal kadang yang menghantam kita Dari anak-anak dibangunkan Susah Kita maunya marah Tapi siapa mereka yang Didoakan banyak para malaikat Mereka yang berdikir Didoakan Jadi ada cahaya Di dalam hati kita Dipenuhi dengan cahaya Karena kita banyak berdikir itu Minab duru mati ilang nur Dikeluarkan dari kegelapan Menuju kepada cahaya Maka ketika kita banyak berdikir Itu seperti memanggil para malaikat Karena malaikat itu Selalu hadir di majlis taklim Malaikat selalu hadir di majlis Rikir Dikir Di masjid dikir Di masjid taklim Itulah malaikat selalu Selalu menghampiri kita Mereka datang untuk apa Ibu yang dirahmat Allah Kembali kepada pokok Permasalahan yaitu bagaimana Adab bertamu dan menjamu tamu Dan adab menerima tamu Begitu Selanjutnya berpakaian yang sopan Ketika bersilatu rohim Seorang muslim juga sebaiknya Memperhatikan pakaian yang Ia kenakan Sebaiknya menghindari pakaian Yang tidak sepantasnya dikenakan Seperti pakaian yang Memperlihatkan aurot Atau pakaian yang Kumul yang dapat merendahkan martabat Kita di depan Di depan tamu Kalau orang celai bilang Gimana Bagaimana kita itu punya harga diri Itu tergantung Pembicaraan kita Dan pembicaraan orang-orang yang berilmu Dengan orang-orang yang keurang ilmu Ya bisa dilihat dari Kata-kata Bagaimana orang yang baik Dan tidak baik Bisa dilihat dari kata-katanya Walaupun kadang kata-kata itu Ada dusta diantara kita Kadang kata-kata itu Ada dusta diantara kita Begitu kan Tetapi kalau kita terbiasa Berbicara baik Karena berbicara yang baik itu Adalah merupakan doa Merupakan doa Nah disinilah Berpakaian Berkata yang baik Dan berpakaian yang baik itu adalah Sesuatu yang dianjukan oleh Allah Rasulullah Aja berdakwa diperintahkan dalam surat Al-Mudathir Bu Untuk berpakaian yang Bagus kan Ya ayuhal mutathir Hai orang yang berselimut Bangunlah dan berilah Peringatan Bangunlah dan berilah peringatan Agungkanlah Tuhan Bersihkanlah pakaianmu Mau berdakwa pakai cumpang-camping Orang tidak akan respek pada kita Kita mau memberikan Sedikit nasihat kepada anak-anak kita Dari yang paling kecil Ayo nak busuk kiki Kita belum busuk kiki Misalkan Itu juga bahasa hati Bahasa tubuh Itu lebih bermakna Daripada bahasa lisan Begitu kan Bahasa hati Dan bahasa Tubuh itu lebih jujur Daripada bahasa lisan Walaupun lisan tetap harus Dikemas untuk berkata-kata Yang berkata-kata yang baik Apalagi bertamu Saya ajak Karena bertamu Tidak dikenal Itu sering saya ditutup pintunya Terus sering ngantar temen Ada acara apa gitu Temen saya tidak dikenal Saya juga tidak dikenal Padahal kita mau sholatu rohim Mau ngasih undangan gitu Pintunya ditutup Sampai ngetuk berkali-kali Saya itu Assalamualaikum ibu Assalamualaikum ibu Akhirnya dibuka Waalaikumsalam Mohon maaf ibu Kenapa ibu susah Membukakan pintu Kita mau bertamu ibu Tak kirain minta sumbangan mbak Katanya begitu Minta sumbangan mbak Saya melihat Apa itu busana saya Oh iya mungkin ini Apa itu Agak kumel atau gimana Akhirnya kita evaluasi diri Oh iya ya Kalau kita bertamu itu Memang Dengan busana yang sopan Dengan busana yang baik Bahkan saya mau ke Rumah Seorang yang Apa itu Kerja di BPN Karena kita ada urusan Sertifikat tanah Sama ditutup Padahal anaknya itu Menurut saya Tapi ibunya tidak kenal Setelah saya tahu Bahwa itu adalah Saya gurunya Wah Saya dibukakan pintu Lebar-lebar Begitu Lah ini menjadi pelajaran kita Bersama Siapapun tamu Ayo kita bukakan Pintu Makan saya dapat Nasihat dari seorang Kiai Bahwa bersedekahlah Setiap hari Karena siapa yang Sedekahlah setiap hari Itu seperti Membangun rumah Di surga Membangun rumah Di surga Siapapun tamunya Ayo kita Terima dengan baik Ayo kita terima Dengan Lapang dada Bahkan dikatakan Walaupun tamu itu Seorang pembunuh Walaupun tamu itu Seorang yang Tidak baik Walaupun di dalam rumah Kita tetap Mengawasi Semaksimal mungkin Tidak boleh Tidak boleh ditolak Gitu kan Ini adalah ilmu Bagaimana kita Bertamu Dan bagaimana kita Menerima tamu Di sini Ibu-ibu yang dirahmati Allah Maka disitulah Sedekah itu Bukan hanya Bukan materi Karena materi Juga banyak Gitu kan Kata Rasul Senyumuh dihadapan Saudaramu pun Itu adalah Saudaku Amar ma'ruf Nahimukan Juga Saudaku Tahlil Istighfar Tahmid Itu pun juga Juga Saudaku Saudaku itu Bisa dengan Apapun Bahkan mungkin Seperti Kasus saya Ketika Saya bertamu Mau memberikan undangan Mau meminta Sesuatu Kepada Tuhan rumah Tapi yang jelas Kita tidak minta sedekah Kita dikutuk Jebret itu Karena gak tahu ilminya Gitu kan Kalau yang tahu ilminya Pasti Persilahkan dengan back Kalau tahu kita Gak punya uang Atau kita Tidak mau memberi Quran Pememberikan solusi yang baik Dalam surat Al-Baqarah Ayat 263 Recording in progress Mohon maaf Ibu-ibu yang terlumat Ada sedikit kendala Mohon ditunggu sebetulnya Terima kasih Allah kasih solusi Ibu Saya dulu pernah Ngisi kajian rutin Di ibu-ibu Sebuah komplek Ibu itu Seorang perawat Tapi Meliru keluar dari perawat Ini Saya tidak membocorkan nama Tapi menjadi Pelajaran bagi kita semua Suaminya Seorang pelayaran Yang dimana Di tanggal muda itu Uangnya banyak Di Apa itu Di tanggal tua Uangnya dikit Seperti kita juga Ibu Nah Di situ ternyata Ada pengurus Ada takmir majid Selatuh rahim Bertamu kepada beliau Untuk meminta Sumbangan Karena lagi Emosi tidak stabil Beliau marah Hari ini Sering pada saya Benikman Saya mau sharing Sebenarnya itu Masalah kecil Tapi bagi saya Menjadi besar Dan menjadi pikiran saya Berhari-hari Bahkan berbulan Bulan Dan saya malu Banyak kepada Takmir majid Yang sudah mengenal saya Ada apa Ibu Kok saya bisa Ketika takmir Datang Di tanggal tua Kok saya bisa Merasa demikian rupa Sehingga Takmir majid Benar-benar Apa istilahnya Benar-benar Agak Menjauhi saya Kapok Padahal dia orang baik Saya tahu Beliau orang baik Bu Kita sama Allah Semuanya Sudah dikondisikan Diberi solusi Kalau kita mau Membaca kalamnya Gitu kan Gak terus Gimana bu Masa gak pegang uang Itu itu Bu Anak saya Lagi sakit Gitu kan Nah disitulah Ujian kita Bagaimana Kestabilan iman kita Disitu Saya bukakan Sulatan Bangura 263 Perkataan yang baik Itu lebih baik Daripada kamu Bersedekah Dengan menyakiti Hati si Penerima Gitu kan Saya suruh baca Berkali-kali Bu Dan mengatakan Astagfirullahaladzim Harusnya saya begini ya Bu ya Harusnya saya begini ya Bu dengan senyum aja Atau mungkin lain kali Mas Kalau ada rezeki Nanti saya yang ke Masjid Atau saya telepon Panjenengan Gitu Nyesel bu Kadang kita mau orang itu Di saat itu juga Atau kita emosi Di saat itu Puas gitu Tapi pasti ada Penyesalan Nanti kemudian Hari apalagi ini Urusan dengan orang lain Bukan orang yang dekat Dengan kita Kalau suami kita Anak kita Orang tua kita Sudah paham dengan kita Akan memberikan maaf Dengan cepat gitu Tapi kalau orang lain Kayaknya agak susah Kadang begitu Disinilah ketika Rasul di-mi'rajkan Ketika Rasul di-mi'rajkan Yang ada kaitannya Dengan sedekah Ya ibu ya Di-mi'rajkan itu Melihat Sulga Karena kita itu Sudah Menjadi tuan tanah Saat ini Tuan tanah Tapi Disana sudah ada Bangunannya Belum kan Baru Baru kita berfikir Disini Begitu kan Ya Di dalam Surat Ali Imran Kan ditikaskan Bahwa Wasari'u Ayat 133 Basari'u Di-mi'rajkan itu Kok rumahnya Kok rumahnya bentuknya Macem-macem Ada yang besar Kayak istana Ada yang tipe 21 Ada yang tipe 36 Ada yang tipe 45 Ada yang baru bangunan sedikit Baru kondasian Maka Malaika Jibril menjawab Wahai rosu Ini adalah bentuk umatmu yang dilakukan Di dunia Karena sedekahnya Mereka yang rumahnya besar Kayak istan Ya Stab Ari'i Itu sedekahnya banyak Yang kecil Sedekahnya dikit Yang tidak dibangun Karena gak mau sedekah Gitu kan Maka jika ada Tamu datang Kepadamu Untuk meminta sedekah Itu bukan Untuk yang meminta Tapi untukmu Gitu kan Untukmu Bahwa kamu membangun Rumah di surga Kalau hari ini Hari esok Dan seterusnya Kamu mau bersedekah Otomatis Setiap hari Kamu membangun rumah Di surga Begitu Maka Nabiullah Ibrahim Seseorang yang sangat Mencintai tamunya Seseorang yang Begitu luar biasa Menjemuh tamunya Sehingga sesuatu Yang tidak mungkin Itu menjadi Menjadi mungkin Saya sering Didatengin orang-orang Ibu Gak kenal Kadang minta Doa Agar anaknya Untuk segera hamil Minta doa Agar melahirkan Inilah muda Minta doa Dan sebagainya Kadun bawa gula kapi Saya kan bingung Sudah kadun bawa gula kapi Saya bingung Saya emang-emang Mendoakan Surat Al-Fatihah Gitu ya Dengan izin Allah Kadang ya Alhamdulillah Hamil Dengan izin Allah Alhamdulillah Sudah Dapat jodoh Dan sebagainya Itu kan Kita berwasilah Dengan cara kita Akan tetapi Setelah saya tahu Ayat ini Ibu Dalam surat Azariah Tadi ayat 24 Sampai 30 Saya menganjurkan Kepada para Tamu Yang meminta Doa Agar ini Dan itu Saya mengatakan pada mereka Banyak sodokoh Sodokoh itu Dapul balak Sodokoh itu menolak Dan sodokoh itu Kadang menetapkan sesuatu Yang kita inginkan Yang kadang kita itu Berpikir hal itu tidak mungkin terjadi Hal itu tidak mungkin terjadi Ibu-ibu mungkin Pernah berpikir bahkan Pernah putus asa dalam doa Pernah putus asa dalam Doa karena merasa putus asa dalam doa Dan ini sering Saya temui daripada jamaah bu Saya itu berdoa sama Allah Kayaknya sudah putus asa Maka apa yang kita bisa Apa yang kita bisa Lewat doa kita Lewat sedekah kita Lewat amal baik kita yang lain Dengan mikir kita Dengan ibadah kita Kita mencari rita Allah SWT Pada semua manusia itu Semuanya diuji Nah kemudian juga menjaga Supan santun Selain menjaga ada perpakaian Juga tadi Supan santun Selama di rumah Tamu Baik itu ketika bersikap Ketika berucap Dengan ruang rumah Tadi saya gandengkan itu Dalam hal bertamu itu Mendatangkan berkah yang luar biasa Saya ini dalam setiap hari Kan saya selatu rohim mungkin Minimal bisa dua tempat Atau sedikitnya satu tempat itu Selatu rohim itu Mendatangkan berkah yang luar biasa Saya kenal ini Kenal itu Karena selatu rohim Mendapatkan solusi ini Solusi itu Juga karena Selatu rohim Bahkan Yon Seewu Saya ini kan Mengelola Bapak istilahnya Usaha kecil Usaha kecil dari air minung Itu juga dari Selatu rohim Bahkan mendapatkan Rizki yang banyak Kadang juga dari Selatu rohim Maka walaupun Kita itu sudah Dienakan Sudah dininabububukan Oleh medsat Zabu ya Dininabububukan Oleh medsat Bagaimana kita tetap Berseratu rohim Lewat fisik Lewat fisik kita Dan yang paling tragis Bu Ini Akan Saya sampaikan itu Sekarang itu Saudara tidak saling mengenal Hanya video call Tapi tidak pernah bertemu Fisik akhirnya terjadi Pernikahan yang sesungguhnya Itu tidak boleh menikah Misalkan begini Ibu Budi Sama Ibu Indah Yang saya kenal Ibu Budi Sama Ibu Indah saat ini Saudara kandung Saudara Suaminya itu Saudara kandung Suaminya itu Saudara kandung Suami Ibu Budi Sama suami Ibu Indah Itu Saudara kandung Saudara kandung itu Yang menjadi Wali nikah Itu kan Bapak Ketika bapak Tidak ada Kakek Kakek tidak ada Saudara laki-laki Yang sebapak Ini kita berbicara Tentang Tentang wali nikah Gak ada semua Berarti Paman atau Pak D Laki-laki Dari bapak Bukan dari ibu Dari bapak Paman gak ada Berarti Anak laki-laki Dari paman Atau Anak laki-laki Dari Pak D Ini terjadi Kepada sepupu saya Ini Jadi Paman saya Ada dua Dua-duanya meninggal Yang di bengkulu Itu Anaknya semua perempuan Yang disini Punya anak laki-laki Gitu kan Tapi walaupun Bengkulu jawa Interaksinya bagus Sebetulan Sepupu saya Dua-duanya dokter Yang di bengkulu Itu dokter Sering Ada acara Di UGM Atau di undik Itu Selalu Memperemp Seratu rohim Jadi Bukan hanya Hubungan Apa itu Hubungan Via mitso Tapi Hubungan fisik Gitu Babaknya Meninggal Mendedak Paman saya Itu Apa itu Habis ngajar Kepala sekolah Di SMP Paman saya Di bengkulu Itu Mendedak Meninggal Tidak sakit Tidak-tidak Meninggal Padahal Jambi Enggak Paman saya Bengkulu Kalau Jambi Saudara yang lain Itu Padahal Istrinya Bidan Dua-duanya Anaknya dokter Menantunya dokter Tapi Tantak Dari Allah Kita gak tahu Ya Meninggal Padahal sebentar lagi Mau menikahkan Putri yang Kedua Putri yang Kedua Siapa yang Menikahkan Saudara Laki-lakinya Paman saya Yang satu Yang meninggal Tapi Punya Anak laki-laki Satu Akhirnya Saudara saya Laki-laki Kebengkulu Menikahkan Ini kenal Tapi sering Tidak kenal Saling mencintai Ini bahaya Maka kita Sebagai orang tua Gak boleh Menjauhkan Dari Saudara-saudara Dari Anak Kadi kita Anak Kakak kita Pokoknya Bagaimana itu Dikenalkan Baik itu Nanti jadi Murim Atau tidak Murim Yang halal Untuk menikahkan Atau halal Untuk tidak Halal Dikah Atau haram Dikah Kita kenal Dan ini sering terjadi Akhir orang tua Tahun kabut Walaupun sejauh itu Saya mencontohkan Keluarga saya Karena memang Secara letak Geografis Tidak dekat kan Bengkulu Jawa Tapi kan Dari kecil Ada Interaksi yang bagus Ada komunikasi yang bagus Itu yang terjadi Ternyata Paman saya Dua-duanya Meninggal Akhirnya Paman saya disini Pihak anak laki-laki Datang untuk Menikahkan Kan gak mungkin Jatuh cinta Kalau ada interaksi Itu Kakak sepupu Untuk mencintai Itu susah Tapi kalau tidak Saling Mengenal Itu memang Kadang Akan muncul Apa itu Akan Itu tuh Bibit-bibit cinta Itu kadang Muncul kepada Anak-anak kita Ibu-ibu yang Diremat Allah Sedikit bagaimana Kita menjalin Seratu rahim Ini adalah Sangat Sangat penting Kita orang tua Sebagai orang tua Kita itu power Jangan sampai Menyerah kepada Anak-anak kita Kita lebaran Seratu rahim Ke paman Ke pak de Anak kita di mobil Gak mau turun Sering terjadi gak ibu Sering terjadi Udah lama Aku di mobil aja Aku gak mau turun Gitu kan Mama aja yang Seratu rahim Ke rumah paman Mama aja yang Seratu rahim Ke rumah Padri Gitu kan Saya aja punya saudara Di Bandung Cakep banget Gitu Enggak pernah ketemu Waktu itu Saya masih SMP Gitu kan Kebetulan Seputu saya itu Cakep banget Yang satu itu Gak pernah berkunjung ke Jawa Yang lain tuh Sering berkunjung ke Jawa Ketika ke rumah nenek aja Saya Di SMP aja Saya ngintip Tamunya Si bapak cakep banget Siapa yang gitu Ibu bilang Itu kakakmu Yang di Bandung Namanya Mas Tomo Saya masih ingat Gitu Ayo sana Gitu kan Itu bisa Tidak bisa menjadi Wali nikah saya Karena Bukan sebapak Tapi saya tetap Hampir Saya menekan Kata ibu didiring semua Anaknya ibu delapan Itu didiring semua Untuk menemui Menemui tamu-tamu Apalagi itu Saudaranya Saya Memperkenalkan diri Kalau enggak Mungkin saya bisa Mateng-tengeng Cakep banget Itu selalu saya Itu Cakep banget Itu kan Waduh Datang Cakep banget Oh itu ternyata Putranya Padri Yang ada di Bandung Ibu-ibu yang Berahmat Allah Maka Nabiullah Ibrahim Itu memang Berikan contoh Kepada kita Dalam Doa-doanya Dalam Quran Itu memang Banyak sekali Obsesi Ibrahim Itu luar biasa Maka Nabiullah Ibrahim Itu termasuk Bapaknya para nabi Bapaknya para nabi Kenapa Beliau dikatakan Bapaknya para nabi 5 menit lagi Ya bu Bapaknya para nabi Itu Nabiullah Ibrahim Karena keturunannya Ibrahim Ya para nabi Termasuk Rasulullah Itu keturunan Nabiullah Ibrahim Nabi Yusuf Itu semuanya Dari Ibrahim Maka ketika kita Antahiyat Di antahiyat Tasjaduk akhir Itu kan kita Juga bersolawat Kepada Nabiullah Ibrahim Namanya Salawat Ibrahim Sampai terakhir itu ya bu Sampai Di dalam sholat Kita memberikan Sholawat kepada Nabiullah Nabiullah Ibrahim Sampai dulu Saya mau Umprah itu Diberi ijaya Sama Putri-ibunya saya Yang seorang Habitul Mbak Nikmah Nanti kalau di Mekah Di Madinah Ya terjadi Tidak terjadi Kesulitan Ini ijaya Ijaya ini Saya sampaikan Kepada Panderingan Semua Mungkin Yang mau ke Mekah Atau Madinah Bahkan Dimana-mana Itu Bacalah Salawat Ibrahim Terus-menerus Bacalah Salawat Ibrahim Terus-menerus Misya Allah Nanti Sama Allah Akan diberikan Banyak penandaan Saya baca terus Kebetulan Saya juga hafal Quran Saya setiap hari Biasa Naik motor Baca Menghafal Quran Mengingat Bacaan Dan ketika Saya bosen Saya membaca Salawat Ibrahim Ternyata Benar ibu Banyak kemudahan Kemudahan Yang saya Dapatkan Kemudahan Kemudahan Yang saya Dapatkan Seperti halnya Kemarin Teman-teman Mau suwan Ke seorang Habib Agak Susah Saya juga Urun Rembuk Bacalah Banyak Salawat Ibrahim Bukan hanya Di dalam Salat Dimana kita Minta kepada Allah Dengan Banyak Membaca Salawat Ibrahim Ternyata Alhamdulillah Banyak hal-hal yang Di luar Dugaan Itu Kita dapatkan Dengan Ikhlas Dengan Tulus Maka Ketika kita Membaca Salawat Nabi Muhammad Yang sudah Wafat Nabi Muhammad Diwafatkan Diwafatkan Itu kan Wafat Tapi kan Juga bisa menjauh Salawat Artinya Beda dengan kita Rasulullah Itu Manusia Juga manusia Tapi Beda dengan Kita Manusia pada Umumnya Beda Seperti kita Pada umumnya Maka disitu Ketika Nabi Muhammad Kita Membacakan Salawat Atas Nabi Di Jawa Langsung Maka Ketika Salawat Saya Hati-hati Disitu Tidak Berusaha Terus Tidak Belamanan Disitu Allahumma Suli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Tidak Langsung Dijawa Rasulullah Kama Suli Ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa Ala Ali Sayyidina Ibrahim Wa Barik Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Kama Baruk Ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa Ala Ali Sayyidina Ibrahim Til Al-Aramina Innaka Amidun Majid Luka Sekalipun Allahumma Maka Pecinta-pecinta Rasul Itu kan Kalau melantunkan Salawat Itu Dengan sepenuh jiwa Ya Nabi Salam Ala Ika Ya Rasul Salam Ala Ika Ya Habib Salam Ala Ika Salawat Allah Ala Ika Saya Berhenti Ibu Ternyata Ketika kita Menunggu Roto Ibu Mungkin Ibu Yang sudah Kesana Menunggu Roto Lama Gitu Kalau Kita Bukan Seorang Yang Ahli Ibadah Bukan Seorang Yang Ahli Tikir Junuh Kalau Saya Berusaha Ketika Roto Dibuka Saya Ingin Sekali Memasukinya Kadang Baru Sampai Empat Jus Saya Sampai Empat Jus Kadang Cari Pasangan Dengan Orang Yang Asli Arab Kita Menjaga Hafalan Yuk Kita Dengan Bahasa Arab Menjaga Hafalan Kita Sudah Di Deretan Depan Masih Menunggu Lama Ketika Kita Masuk Bacanya Begitu Assalamualaika Habibullah Assalamualaika Rasulullah Assalamualaika Syofat Allah Kan Diatarnya Begitu Kita Tetap Memberikan Salam Kepada Rasulullah Muhammad Di sana Masih Antri Lagi Luar Biasa Luar Sesuanya Luar Biasa Tetap Kita Bersolawat Kepada Rasulullah Kita Membaca Banyak Salawat Ibrahim Ibu Ibu Yang Denam Mata Umar Disinilah Ibrahim Menginspirasi Banyak Sekali Doanya Dalam Quran Bisa Dilihat Dalam Surat Ibrahim Ayat 40 41 Di Dalam Surat Al-Baqoro Saya Melihat Mekah Mekah Madinah Negaranya Yang Makmur Kalau Dilihat Capek Orang Indonesia Bisa Bu Ketika saya Dulu Mengikuti Suami Tugas Disana Itu Agak Sedikit Lama Itu Perempuannya Enak Ya Perempuannya Enak 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 Tidurnya Banyak Tapi Karena Doanya Nabi Allah Ibrahim Ibu Ibu Bisa Dilihat Dalam Surat Al-Baqoro 127 Kalau Tidak Salah Ya Bu Saya Ada Cemburu Ketika Saya Agak Lama Disana Itu Cemburu Ya Bu Ya Kita Disini Kadang Laundry Kadang Pocky Babysitter Semuanya Kita Melaluinya Tapi Kita Tetap Harus Bersyukur Ya Biar Dibaduk Pada Zaman Zahiliyah Perempuan Yang Tidak Dihargai Perempuan Yang Dirampas Hakknya Nah Disini Saya Membaca Dua Nabi Allah Ibrahim Saya Tidak Jadi Cemburu Disini Di Ayat Dari Ayat 126 Coba Ya Tuhan Ku Jadikanlah Negeri Ini Negeri Yang Aman Sentosa Dan Berikan Rezki Dari Buah Kepada Penduduk Yang Beriman Di Antara Mereka Kepada Allah Dan Hari Kemudian Suduannya Gini Dicat Dalam Koran Saya Coba Gini Ya Allah Mudah-mudahan Saya Takmurun Ibrahim Minimal Anak Cucu Saya Kalau Negara Indonesia Kita Kabut Tidak Doa Bersama Minimal Anak Cucu Kita Dicukupan Rezkin Diselamatkan Dalam Agamanya Diselamatkan Amal 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 Perbuat Perbuat Ini Suratan Bakon Baru Satu Saya Baca Luar Biasanya Oh Gitu Saya Sama Suami Kadang Ngerembung Kalo Disana Kebetulan Kami Dikaji Hari Jeddah Enak Perempuan Perempuan Arab Enak Sebelanja Ada Yang Iskoy Yang Babysitter Ada Yang Kowi Ada Yang Melondiri Ada Gitu Kan Terus Suaminya Udah Banyak Begitu Kan Kadang Suaminya Dua Tiga Empat Indonesia Suci Sisi Kadang Gak Bapain Mau Seperti Arab Saudi Bukannya Kita Melihat Situasi Kondisi Dalam hal Kita Untuk Mengistimbatkan Hukum Melihat Situasi Kondisi Doa Ibrahim Dalam Al 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 Bisa Dilehat 126 Sampai 129 Nanti Di rumah Bisa Dibaca Sendiri Kemudian Doa Nabiullah Ibrahim Di Dalam Surat Ibrahim Ayat 441 Beliau Emang Sangat Sayang Sama Keturunannya Belum Lahir Pum Dido Didoakan Belum Ada Cicit Belum Ada Sama Nabiullah Ibrahim Sudah Didoakan Rabbana Kukirli Wali Wali Daya Walil Mumin Yaw Maya Umul Hiss Allah Amunillah Kedua Orang Tukaku Dosa Kedua Orang Tukaku Dan Orang Orang Mumin Disitulah Nabiullah Ibrahim Sayang Yang Luar Biasa Dan Kepada Rasulullah Muhammad Inilah Yang Melanjutkan Resalah Nabiullah Ibrahim Ini Yang Terakhir Saya Sampaikan Doa Nabiullah Ibrahim Tiga Yang Kurang Populer Kalau Di dalam Al-Baqarah Tadi Populer Di dalam Surah Ibrahim Juga Populer Yang Asyuh Aroh Ini Memang Kurang Populer Tapi Saya Populer Karena Memuat Inspirasi Yang Luar Biasa Disini Inspiratif Sekali Dalam Asyuh Aroh Ayat 83 Sampai 85 Nanti Dibukaku Dan Setiap Malam Selalu Saya Lantunkan Doa Nabi Ibrahim Saya Punya Tulisan Khusus Tentang Doa Doa Dalam Al-Quran Doa Doa Dalam Al-Quran Dan Kadang Saya Menghususkan Di malam Hari Ketika Salat Malam Tentang Tentang Kumpulan doa-doa itu kadang saya lantunkan di setiap malam ketika kiamul lahir Karena kiamul lahir itu kata Allah bahwa bangun malam itu akan mengisi jiwa Dan bacaan di waktu malam itu akan lebih terkesan Apa doa Nabiullah Ibrahim? Ya Tuhanku anugerahkanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang sulit Nabiullah Ibrahim itu sudah budangnya ilmu Tapi masih minta kepada Allah untuk selalu diberi ilmu Tapi kadang manusia punya ilmu sedikit sudah merasa penuh Hanya tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan, tidak mau mendengarkan yang sehat Sehingga hatinya pasar, hatinya kaku, hatinya keras disitu Dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang sulit Kurang solehnya apa Nabiullah Ibrahim tetap minta Dikumpulkan dengan orang-orang yang sulit Nah mungkin gampangannya kita itu Siapa mereka yang sulit? Mereka yang ahli ilmu, mereka yang duduk di majlis talim Mereka yang duduk di majlis rikir Mereka yang selalu cinta kepada ilmu itu di antara golongan orang-orang yang sulit Dan jadikanlah aku buat tutur kata yang baik Untuk kaum yang akan datang kemudian Luar biasa Nabiullah Ibrahim cita-citanya bukan hanya memiliki mobil alfad Cita-citanya bukan hanya rumah mega memiliki apartemen lantai sembilan Bukan Walaupun itu kita menjadi muslim dituntut juga untuk kaya Karena kaya itu juga akan bermanfaat untuk sesama Tapi Nabiullah Ibrahim itu doanya begitu luar biasa Kalau saya rasakan secara nungkan itu nangis Ya Allah kustus Itu kan pendek banget Dan jadikanlah aku buat tutur kata yang baik Untuk kaum yang akan datang kemudian Bahaya ingin dikenang sepanjang masa dan waktu Bahwa dia itu adalah orang yang baik Bukan hanya tutur katanya Tapi akhlaknya menjadi surita ladang Sampai akhirus Doa yang terakhir Doa yang terakhir Dan jadikanlah aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan Ada orang Minta rizahnya Allah Kalau Allah sudah rizah Semua diberikan sama Allah Sama Allah begitu Tapi doa meminta surga boleh? Boleh Ini dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim Justru guru saya dulu Ngajari kepada kami begini Doa satu surga yang tertinggi Yang kedua adalah Menjadi orang kaya Karena kamu kalau minta surga yang tertinggi Dan meminta menjadi orang kaya Pasti kamu akan hati-hati setiap amal yang kamu perbuat Minta surga yang tertinggi Tapi sholat saja tidak pernah Misalkan sholatnya itu bolong-bolong Suka menyakiti sesama dan sebagainya Kemudian minta lah jadi orang kaya Berarti kita akan menjadi pekerja keras Pada jalan yang benar Begitu kan Pekerja keras tapi pada jalan yang benar Tidak sikut kanan Sikut kiri Tonjok depan Tonjok belakang Tidak mau bekerja tiba-tiba bikin status Akan indah pada waktunya Gitu kan Tidak memiliki ilmu Suatu saat nanti aku akan menjadi Apa itu Penceramah pada waktunya Misalkan akan menjadi Pada waktunya Kadang kita hidup itu penuh dengan Hayalan Yang terakhir ini mungkin sebagai Kenang-kenangan Bagaimana kita hidup ini Memang harus selalu Merehati-hati Karena orang yang selalu Menjaga amal baiknya Selalu menjaga Menjaga apa itu Ibadahnya Karena selalu ingat dengan Dengan mati Ibu-ibu yang dinamati Allah Waktu sudah Setengah 10 Sebenarnya saya mau Memberikan baik sedikit Tentang lagu itu Yang menginspirasi Saya setiap hari itu begini Siapa ingin Kesurga Pintu selalu Terbuka Tak mudah Dimiliki Hanya Kau Orang Sudi Carilah Pintu Surga Dengan Amal Sendiri Jangan sampai kita sebagai Peruan Teropo Nunut Surgo Eh Surgo Nunut Teropo Kato Berarti kita punya Kesempatan Bagaimana kita Agar dapat Masuk di Surga Tinggalkan Tinggalkan Semua Perbuatan Yang kecil Tinggalkan Semua Perbuatan Yang Mungkar Amalkan Al-Quran Jadikan Terima Terima Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan Apabila ada sumur di ladang Boleh kita menumpang mandi Jika dirasa masih kurang panjang Busuk boleh mengundang kembali Duduk sendirian tanpa terkasih Cukup sekian dan terima kasih Mohon maaf atas segala kesalahan Atas tutup data yang kurang terkenal Kami tutup dulu Langsung kita lanjutkan Tanya jawab Bila berkelidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersalamualaikum